Kuda putih menghimbau angin barat, jilid 07. Dia pernah berkata padaku bahwa ayah dan ibunya sudah dibinasakan oleh orang jahat, katanya pula kemudian. Karena itu dia jadi hidup sebatang kera dan menderita di sini. Apakah nona itu cantik? Tanya aman. Baru sekarang dia turut bicara. Ketika itu aku masih kecil, aku tidak ingat jelas, jawab supu. Aku hanya tahu bahwa dia pandai bernyanyi, suaranya merdu, juga dia gemar bercerita dan ceritanya menarik hati. Sekonyong-konyong si orang kasar menyeletuk, kau maksudkan si bocahon itu. Kau bilang dia sili. Bahwa ayah dan ibunya terbinasakan orang hingga dia terlantar seorang diri orang asing ini nyerocos bertanya. Benar. Kau juga kenal dia supu menjawab seraya balik bertanya. Orang itu tidak menjawab, dia bahkan bertanya pula, bukankah dia menunggang seekor kuda putih? Benar sahut supu. Jadi kau pun telah mengenal dia. Mendadak orang itu bangkit berdiri. Dia mati di sini dia bertanya kepada kilogen dengan muka bengis. Ya, sahut si orang tua yang terpaksa bersandiwara terus. Tentunya kau menyimpan baik-baik seluruh barang peninggulannya, bukan tanya orang asing itu. Kilogen heran sekali. Dia mengawasi orang itu sambil melirik. Apa hubungannya barang-barang orang itu denganmu? Tanyanya. Ada serupa barang milikku yang telah dicuri nona itu sahut si tetamu kasar. Aku sudah mencari dia kemana-mana, kiranya dia sudah mampus. Tiba-tiba supu bangkit berdiri. Kau mengoceh tidak keruan bentaknya. Kira bagaimana nona li bisa mencuri barang milikmu? Hi, kau tahu apa orang itu balik bertanya. Semenjak masih kecil aku hidup bersama-sama nona li, kata supu. Aku tahu pasti dia adalah seorang nona yang baik hati, tidak mungkin dia mau mencuri barang orang. Orang itu melirik dengan sikap tawar. Tetapi dia justru telah mencuri barangku ejeknya. Supu memegang gagang golok di pinggangnya. Siapakah namamu dia bertanya. Aku lihat kau bukan orang kazakh. Mungkin kaulah si penyamun bang sahan. Orang itu tak menyaut. Dia hanya bertindak ke pintu kemudian mementangnya sehingga angin dingin menghembus masuk sambil membawa banyak lempengan salju. Di luar salju menghampar di mana-mana sehingga orang dan binatang pasti tidak bisa berlalu lintas lagi di sana. Pikirnya, di waktu begini tentulah tidak bakal ada orang datang kemari. Di sini hanya ada dua nona yang lemah, seorang tua yang juga lemah dan si gagu yang cacat itu. Asal aku menggerakan tanganku, tentu dia segera roboh. Tinggal satu pemuda ini yang romannya kekar, mungkin perlu beberapa jurus untuk merobohkan dia. Karena berpikir demikian, dia lantas mengambil keputusan. Benar aku orang hon katanya menantang. Habis kau mau apa? Aku syitan, nama ku Tatian, orang-orang kangow menyebutku C.E. Bong Kiam, si pedang ular naga hijau. Binatang cilik, kau dengar tidak? Supu tidak mengetahui tentang kaum kangow, maka dia menggelengkan kepala. Aku belum pernah mendengarnya, sahutnya. Jadi kau adalah penyamun bangsa hon? Cuan besarmu adalah seorang piawusu, hidupnya justru selalu membasmi perampokan kata Tatian pula. Mengapa kau bilang aku penyamun? Mendengar orang itu bukan penyamun dan diamau percaya keterangan itu, sikap pemuda Kazah ini menjadi sabar. Katanya, bagus kalau kau bukan penyamun bangsa hon. Aku tahu, memang banyak orang hon yang merupakan orang baik-baik, tapi banyak bangsaku yang tidak mempercayainya. Kuingatkan padamu, sebaiknya kau jangan menyebut-nyebut lagi bahwa nonali itu telah mengambil milikmu. Namun Tan Tatian tertawa dingin. Perempuan itu sudah mati, untuk apa kau masih mengingat dia katanya? Semasa hidupnya kita adalah sahabat-sahabat baik, kata Supu, karena itu dia tetap saja sahabatku walaupun dia sudah menutup mata. Aku melarang orang bicara jelek tentang dia. Tatian tidak ingin ribut mulut, maka dia pun menoleh kepada Kilojin. Mana barang-barang milik si Nona tanyanya? Sementara itu Bun Siu bersyukur karena Supu masih ingat kepadanya dan membelanya. Dia tidak melupakan aku, dia tidak melupakan aku, katanya di dalam hati. Dia tetap baik padaku. Tetapi dia heran melihat sikap Tatian itu. Pikirnya, aku tidak pernah mengambil barang miliknya, kenapa dia menuduh aku mencurinya? Dia tidak sadar akan kelicikan orang. Kau kehilangan barang apa? Cuan tanya si Mpeki. Nona kecil itu sangat polos dan jujur, hal ini benar-benar aku ketahui, karena itu tidak mungkin dia mengambil barang milik orang lain. Itu adalah sehelai peta sahut Tatian sesudah berdiam sejenak. Untuk lain orang, peta itu tidak ada artinya sebab itu adalah gambar lukisan yang dibuat almarhum mayahku, maka aku harus mendapatkannya kembali. Nona Li tinggal di rumahmu ini, tentunya kau pernah melihat lukisan itu. Bagaimana lukisan itu sebenarnya? Apakah gambar Sansui, pemandangan, atau orang Kilo Jain bertanya pula? Ya, gambar Sansui, sahut Tatian. HMM Supu tertawa dingin. Gambar atau peta apa masih tidak tahu tetapi sudah berani sembarangan menuduh orang. Tatian menjadi gusar, maka dia lantas menghunus pedang kecilnya. Bangsat kecil, apakah kau telah bosan hidup dia menegur? Cuan besarmu sudah biasa membunuh orang tanpa mengeditkan mata. Supu pun segera menghunus golok pendeknya. Tidak gampang untuk membunuh seorang kazah katanya menantang, suaranya amat dingin. Supu, jangan meladani dia kata aman. Supu mendengar kata, dengan ayal-ayalan dia masukkan goloknya ke dalam sarungnya. Tekatan Tatian sudah bulat untuk mendapatkan peta dari Istana Rahasia Kobu. Untuk itu sudah belasan tahun dia dan kawan-kawannya hidup di wilayah Wee Kiang ini di mana mereka merantau ke banyak tempat. Sekarang dia mendapat petunjuk tentang si Nonali, turunannya Pegmalisem, mana dia mau melepaskannya dengan gampang? Memang dia adalah bangsa kasar, tetapi dia bisa berpikir. Dia mengerti bahwa tidak sabar artinya gagal. Maka dia hanya mendelik kepada Supu, lalu dia berpaling pula kepada cuan rumah yang tua itu. Peta itu berupa sebuah gambar, katanya. Itulah lukisan dari pemandangan alam di suatu tempat di gurun pasir, ada gunungnya dan ada kalinya. Hati si Impek terkesiap, sedangkan tubuh si Gagu menggigil. Dari mana kau tahu bahwa peta atau gambar itu berada di tangan Nonali tanya Impek Ki pula kemudian. Apa yang ku katakan ini adalah hal yang benar, sahut Tatian. Kalau kau menyerahkan peta itu kepadaku, aku akan memberi hadiah besar untukmu. Dia lantas merogoh keluar dua potong goampo emas yang terus dia letakkan di atas meja. Uang emas itu mengeluarkan sinar berker depan yang menggiurkan. Impek Ki diam berpikir. Sebenarnya aku belum pernah melihat barang itu, katanya. Aku hendak melihat semua barang peninggalan nona kecil itu, kata Tatian. Ini, ini, Impek itu menjadi sangsi. Tangan kiri Tatian bergerak, maka sebatang pedang kecilnya telah menancap di meja. Ini, ini, apa bentaknya? Nanti aku lihat sendiri. Dia menyulut sebatang lilin, lalu dengan bengis dia menolak pintu ke dalam untuk masuk ke kamar. Lebih dulu dia masuk ke kamar Simpek, lalu membolik-balik tempat pakaian. Kemudian dia masuk ke kamar Bun Siu. Di sini dia mendapatkan baju si nona yang tadi dia loloskan, untuk menyalin pakaian sebagai nona kazakh. Ha! Ternyata dia mati sesudah besar kata si Piao Su penyamun. Dia lantas memeriksa dengan teliti. Di situ ada pakaian nona li semenjak dia masih kecil. Benar pakaian itu sudah tidak bisa dipakai, namun karena pakaian itu adalah buatan ibunya sendiri maka dia menyimpannya terus. Melihat pakaian itu, samar-samar Tathian teringat Romen dan potongan tubuh Bun Siu semasa kecilnya itu, ketika mereka mengejar-ngejarnya di gurun pasir. Benar. Benar katanya Girang. Benar dia. Tetapi sesudah mencari sekian lama, dia tidak mendapatkan barang yang dicarinya. Supu Gusar bukan main menyaksikan orang mengaduk-aduk pakaian Bun Siu. Beberapa kali sudah dia memegang goloknya untuk dicabut, tetapi aman lantas menjegahnya. Kir Lo Jin sendiri berkali-kali melirik kepada Bun Siu yang sinar matanya menyala bagaikan api. Namun nona itu seperti tidak melihat sepak terjang Tathian. Maka mas gulah orang tua ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana jika penyamun ini mengenali si nona? Bun Siu memperhatikan sikap Suk Pu. Dia berduka sekaligus merasa puas. Dia benar-benar masih ingat kepadaku, pikirnya. Agaknya dia bersedia bertempur untuk memela barang-barangku. Di lain pihak dia tetap heran melihat sikap si orang jahat. Pikirnya, mengapa dia berkeras menuduh aku mencuri barangnya? Peta apakah itu? Memang dulu Saku Bun Siu disisipkan peta oleh ibunya, tetapi dia belum tahu apa-apa dan ibunya pun tidak sempat lagi memberi keterangan kepadanya. Dia juga tidak tahu bahwa kawanan Piao Su dari Chen Wee Piao Kiok yang sudah berubah menjadi penyamun telah mencari peta itu selama 10 tahun lebih. Sia-sia Tathian menggeledah sekian lama. Dia nampak masgul dan putus asa. Tapi tidak lama kemudian mendadak dia bertanya bengis, di manakah kuburannya? Kilo Jin melengak. Itulah pertanyaan yang tidak disangkanya. Dia dikubur jauh, jauh sekali, sahutnya gugup. Tathian menurunkan pacul dari dinding. Mari antar aku ke sana katanya. Supu bangkit berdiri. Kau hendak terbuat apa tanyanya? Buat apa kau ikut campur urusanku mentak Tathian bengis? Aku hendak membongkar kuburannya untuk memeriksa. Mungkin dia membawa peta itu ke liang kuburnya. Supu menghunus goloknya, lalu berdiri menghalang di pintu. Aku melarang kau menggali kuburannya katanya nyaring. Minggir bentak Tathian. Dia mengayunkan paculnya untuk menyerang. Supu berkelit ke kiri, terus dia menyerang. Tathian melemparkan paculnya dan mencabut pedangnya. Maka, terang. Kedua senjata mereka beradu keras. Akibat benturan itu keduanya sama-sama melompat mundur, tetapi setelah itu mereka maju pula untuk bertempur di dalam ruangan yang tidak begitu lebar itu. Kirojin cepat menyingkir ke pinggir, juga si gagu dan aman. Hanya Bunsyu yang berdiri di angdi dekat jendela. Kemudian aman mencabut pedang pendek milik Tathian yang tertancap di atas meja. Dia berniat membantu Supu, akan tetapi dia tidak memperoleh kesempatan untuk menyelak di antara mereka. Supu telah mendapatkan pelajaran dari ayahnya, maka dia berkelahi bengis sekali. Tathian heran sekali hingga dia berpikir, aku tidak menyangka bocah kazah ini sangat gagah seperti orang gagah dari Tiong Goan. Selagi dia berpikir demikian, tiba-tiba dia menjadi terkejut ketika mendengar suara angin di belakangnya yang berasal dari luncuran senjata tajam, sebab aman yang tidak dapat maju sudah lantas menimpuk dengan pedang pendeknya sendiri. Dia cepat berkelit ke kanan, tetapi pada saat itu pula serangan Supu justru sudah tiba. Dia mencoba berkelit lebih jauh, namun sia-sia saja sehingga lengannya kena tergores golok. Tathian menjadi gusar sekali dan dia pun lantas balas menyerang. Tiga kali beruntun dia menikam dengan jurus-jurus dari ilmu silat pedangnya, yakni C.E. Bong Kiam Hoat atau ilmu pedang ular naga hijau. Supu kaget melihat datangnya serangan yang saling susul, sedangkan sinar pedang lawan membuat matanya menjadi silau. Maka pedang lawan tahu-tahu telah menggores lehernya sehingga darahnya lantas mengalir keluar. Hati Tathian membesar, maka dia pun terus mendesak. Di lain saat lengan Supu kembali terkena pedang hingga dia merasa kesakitan dan goloknya terlepas dari cekalan lalu jatuh ke lantai. Di saat tikaman yang ketiga mengancam dan agaknya Supu telah mati daya, tiba-tiba Bunsyu maju satu tindak untuk menolong pemuda itu. Dia hendak menggunakan ilmu Taiki Mnaciu untuk menangkap tangan Tathian. Akan tetapi aman telah mendahului dia melompat ke depan Supu sambil berseru, jangan melukai dia. Melihat Nona Kazah yang elok tapi romannya ketakutan itu, Tathian lantas membatalkan tikamannya. Sambil mengancam dengan ujung pedangnya, dia tertawa dan bertanya pada Nona itu, kau begini memperhatikan dia. Adakah dia kekasihmu? Muka aman berubah menjadi merah, tetapi dia mengangguk. Baiklah kalau kau menyayangi dia kata Tathian pula. Nanti aku akan memberi ampun kepadanya asal besok sesudah badai berhenti, kau ikut dengan aku. Supu menjadi sangat mendengkol. Sambil berseru dan maju ke depan aman. Dia hendak menerjang musuhnya itu. Tathian berlaku awas dan sebat. Dengan ujung pedang yang masih mengancam, dia lalu menggerakkan kaki kanannya ke kaki orang sehingga tanpa ampun lagi rebohlah pemuda Kazah itu. Kalau saja pedang itu ditusukan terus, maka akan tertumblaslah tenggorokan si anak muda. Dalam keadaan seperti itu Bunsyu masih mengawasi saja. Dia terus memasang metu dan bersiap sedia menggunakan ilmu tototnya, karena dia telah berhasil meyakinkan ilmu Yitci Cintian Lem hingga mencapai kemahiran tujuh atau delapan bagian. Hanya Aman tidak tahu bahwa seorang penolong siap sedia di sampingnya, karena itu udah menyerah atas desakan si penyamun. Sahutnya, baiklah, aku terima permintaanmu, asal kau tidak membunuh dia. Tathian girang sekali. Namun dia masih belum mau mengisarkan pedangnya. Kau sendiri yang menerima akan ikut denganku besok. Kau jangan menyesal, katanya. Aku tidak menyesal, jawab Aman Seraya menggigit giginya. Singkirkan pedangmu. Tathian tertawa lebar. Taruh kata kau menyesal dan menyangkal, kau toh tidak bakal bisa lolos dari tanganku, katanya. Dia menarik pedangnya untuk dimasukkan ke dalam sarungnya, lalu menjemput golok milik Suk Pu. Dia memandang keluar jendela dan berkata, sekarang kita tidak dapat pergi membongkar kuburan. Kita tunggu saja sampai langit sudah terang. Tathian merasa berbesar hati karena di sana hanya dia sendiri yang bersenjata. Sampai sebegitu jauh dia belum melihat gerak-gerik Bun Siu. Aman memayang Supu untuk dibawa ke pinggir. Dia melihat darah masih mengalir keluar dari leher seng pemuda. Dia menjadi bingung sehingga dia hendak merobek ujung bajunya untuk dipakai membalut. Pakai ini saja, kata Supu sambil mengeluarkan sehelai sapu tangan dari sakunya. Aman membalut luka Supu, sesudah itu dengan sendirinya dia menangis. Dia memikirkan nasibnya yang sudah terjatuh ke tangan penyamun itu. Apakah nanti dia dapat meloloskan dirinya? Bangsa Tanjing. Jahanam Supu mendamperat perlahan. Dia tidak berdaya tetapi dia tidak takut. Kalau memang benar ada orang hendak memaksa membawa aman, dia bersedia mengorbankan jiwanya untuk melindungi ona itu. Setelah pertempuran selesai, enam orang itu duduk diam mengitari perapian. Akan tetapi suasana tetap tegang. Sebelah tangan Tantat Hian tidak pernah melepaskan goloknya. Untuk menenggak arak dia menggunakan tangan kiri. Dia senantiasa memandang aman dan melirik Supu. Di luar badai masih saja mengamuk. Lempengan salju seringkali beterbangan menghajar tembok atau atap sehingga mendatangkan rasa kaget dan khawatir. Semua orang menutup mulutnya. Bunsyu melewatkan waktu dengan segala ketenangan hatinya. Semejak semula dia telah berpikir untuk berlaku sabar. Tadipun dia baru hendak bertindak, akan tetapi aman sudah mendahului dia. Katanya dalam hati, biarlah Jahanam ini bertingkah lagi sekian waktu, aku tidak usah aku tergesa-gesa. Dalam kesunyian itu mendadak api meletus. Ada kayu membara yang terbang kemudian meledak, mulanya gelap, lalu terang luar biasa sehingga mereka bisa melihat tegas sekali wajah masing-masing. Bunsyu tercengang ketika dia dapat melihat sapu tangan di leher Supu sehingga dia terus mengawasi. Semenjak tadi Kilojin memperhatikan nona ini, maka dia cepat menengok ke arah Supu. Dia juga melihat sapu tangan itu, bahkan dia lantas bertanya, Eh, haha, Supu, dari mana kau mendapatkan sapu tanganmu itu? Si anak muda kazah melengak. Dia meraba ke lehernya. Kau maksudkan sapu tangan ini? Dia balik bertanya. Aku mendapatkan sapu tangan ini dari nona liang sudah mati itu. Waktu masih kecil kita menggembala kambing bersama-sama. Pada suatu hari ada serigala yang menerkam kami berdua, lalu aku membinasakan anjing liar itu. Aku terluka sedikit dan nona li membalutnya dengan sapu tangan ini. Bunsyu juga mendengar kata-kata itu, matanya terus mengawasi sapu tangan. Sekarang pandangannya rada kabur. Tanpa terasa air matanya telah mengembeng. Empeki masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil sehelai sapu tangan putih yang bersih. Sementara itu si penyamun mengawasi gerak-geriknya, dia tidak menghiraukan. Kau balutlah lukamu dengan sapu tangan ini, kata si empek pada si pemuda. Mari sapu tanganmu itu, biarkan aku melihatnya. Kenapa tanya supu heran? Karena mendengar pembicaraan itu, Tathian turut memperhatikan sapu tangan di leher si pemuda. Mendadak dia melompat bangun, lalu mengangkat goloknya. Kau disuruh membuka sapu tangan itu, cepat bukalah dia membentak. Nampaknya dia seperti gusar sebab si anak muda berlaku ayalah yalan atas permintaan si tuan rumah. Supu diam saja. Dengan metu gusar dia memandangi penyamun itu. Aman takut orang itu akan menggunakan kekerasan. Dia lantas mewakili supu membuka sapu tangan itu untuk diserahkan kepada Kilo Jin, lalu dia membalut pula lukasi pemuda dengan sapu tangan yang putih. Cuan rumah lantas membeber sapu tangan yang berlepotan darah itu di atas meja. Dia pun membesarkan pelita minyaknya. Dengan teliti dia lantas mengawasi. Tantathian turut mengawasi juga. Benar. Benar mendadak dia berseru seorang diri setelah meneliti sekian lama. Memang inilah peta istana rahasia kobu itu dan dia mengulurkan tangannya untuk merampas. Tangan piausu ini amat sebat, tetapi lebih sebat si Mpekki. Ketika tangannya tinggal tiga dim lagi akan mengenai sapu tangan itu, tahu-tahu sapu tangan itu sudah tersambar oleh si Mpekki. Berbareng dengan itu suatu sinar terang menyambar bagai kilat, lantas Tathian menjerit kesakitan karena sebatang pisau belati sudah menancap di belakang tangan kanannya itu. Pisau itu tembus dan menancap di meja sebatas gagangnya. Pada saat itu pula si Mpekki menunjukkan kesebatannya yang lain. Dengan tangan kirinya dia sudah merampas golok panjang dari tangan si penyamun untuk segera diancamkan ketenggorokan penyamun itu. Sungguh hebat Mpekki bungkuk seperti unta ini. Dia gesit luar biasa. Dia lihai sekali. Tant Tathian berdiri dengan muka meringis, tubuhnya menggigil, tangan dan kakinya tidak berani digerakan, terutama tangan kanannya yang terpantek pisau belati itu. Kini hanya matanya yang dapat bermain, mengawasi si Mpekki dan sekitarnya. Bunsyu kagum bukan kepalang. Selama 10 tahun dia tinggal dengan si Mpekki, baru satu kali dah menyaksikan Mpekki itu mempertunjukkan kepandainya, yaitu pada saat dia membinasakan Liangtau Choa Teng Yong si ular kepala dua. Namun peristiwa itu dapat dibilang karena kebetulan. Sekarang Kilo Jin memperlihatkan kepandainya yang istimewa. Pertama tamati kaman pisau belatinya yang sangat cepat dan tepat. Kedua adalah kera dia merampas Golok Tathian. Dia menggunakan jurus yang dinamakan menunjang pengelari, menukar tiang, suatu jurus lihai dari ilmu tangan kosong untuk merampas senjata tajam. Jurus itu sama dengan ilmu Kim Naciu yang diajarkan gurunya, Hoa Hui. Namun dia yakin bahwa dia sendiri tidak akan mampu bergerak sesebat itu. Setelah itu Kilo Jin mengulur pula tangannya untuk mengambil pedang pendek bergagang emas dan peak dari pinggang si penyamun, terus dia serahkan kedua pedang itu kepada si Nona Seraya berkata, Nona, tolong kau ambilkan sehelai tambang. Bun Siu menyambut pedang ibunya dengan tangan gemetar, kemudian berlari ke belakang untuk mengambil tambang yang diminta oleh si Mpek. Maka di lain saat Mpek itu sudah lantas mencabut pisau belatinya yang memantek tangan si penyamun, lalu menelikungnya ke belakang sambil berkata pula, Nona, belanggulah bangsat jahat ini. Bun Siu berdiri bengong, tangannya masih memegangi pedang pendek ibunya, sedangkan sepasang matanya basah dengan air matanya. Dia seperti tidak mendengar perkataan si Mpek. Oleh karena itu Supu segera menghampiri untuk membantu tuan rumah mengikat kedua tangan dan kedua kaki tatian, kedua tangannya itu tetap ditelikung. Setelah itu, di antara cahaya api Kilojin mengawasi sapu tangan yang oleh si penyamun disebut sebagai peta istana rahasia kobu. Jelas dia terlihat heran. Kemudian dia bertanya kepada Supu. Bolehkah kau menyerahkan sapu tangan ini kepadaku? Supu memperlihatkan Roman sanksi dan bersusah hati. Mpek ini telah menolong dia dan aman, maka sepatutnya dia mesti membalas budi dan tidak peduli dengan segala macam mustika. Tetapi, hanya sapu tangan inilah yang menjadi tanda metu dari si Nonali, mana bisa dia menyerahkan benda itu kepada lain orang? Mpek Ki mengawasi. Dia dapat menduga hati orang. Begini saja, katanya kemudian. Aku pinjam sapu tangan itu untuk kuteliti selama satu hari. Besok aku akan mengembalikannya kepadamu. Mendengar ini Supu menjadi girang. Asal kelak Mpek Sudi mengembalikan, sapu tangan itu boleh kau pinjam untuk 10 hari atau setengah bulan. Aman tidak mengerti, maka dia merasa heran sekali. Mpek, katanya penasaran, barusan penyamun itu mengatakan bahwa sapu tangan ini adalah sebuah peta, entah peta apa. Sebenarnya apakah artinya ini? Kilo Jin melirik kepada Bun Siu. Sebenarnya aku pun belum mengerti jelas, sahutnya. Aku masih hendak memikirkannya dahulu. Bangsat tua mendadak Tantat Hian mencacit tuan rumah. Kau sudah menangkap aku. Mau apa sekarang? Kau hendak membunuh aku atau menghukum picis? Lakukanlah. Apabila aku mengerutkan alisku sedikit saja, aku si orang sitan bukanlah seorang hohan. Kilo Jin mengawasi sejenak, lalu menyahut dengan tawar, kita tidak berselisih, kita tidak bermusuhan, untuk apa aku membunuh kau? Kau dan kawan-kawanmu telah mengganas di gurun pasir ini. Kalian main rampas, main bakar, main bunuh manusia, kejahatan kalian amat banyak, untuk itu bakal ada orang yang nanti membuat perhitungan denganmu. Kau tunggulah sampai besok terang tanah, nanti supu akan menggusur kau kepada ketuanya dan di sana orang-orang akan menghukumu. Supu berjinkrak. Empek katanya separuh berseru. Apakah manusia jahat ini dari rombongan penyambun itu? Kau tanyalah dia sendiri. Jawab si Empek singkat. Supu mengangkat goloknya. Dia menghampiri Tathian. Jadi kawanan bangsat yang dulu membunuh ibu dan kakakku itu adalah rombonganmu, Jahanam tanyanya bengis. Memang kawanan penyambun di gurun pasir itu adalah rombongan tuan besarmu ini. Tathian menyahut dengan berani, mulutnya dipentang lebar untuk sekalian mencaci. Jikalau kau berani mengganggu selembar saja rambutku, maka besok atau lusa semua saudaraku bakal meluruk kemari untuk menuntut balas. Nanti kalian akan dibasmi semuanya berikut segala ayam dan anjing milik kalian. Supu gusar bukan main. Dia teringat sakit hati ibu dan kakaknya, maka dia mengayunkan goloknya. Tantathian tertawa dingin. Katanya mengejek, orang lain yang menangkap aku, tetapi kaulah yang enak saja hendak membacokku. Tadi sudah aku bilang bahwa orang Kazah memang bangsa yang bernyali kecil dan sangat tidak tahu malu. Supu batal membacok, tetapi dia pun tertawa ewah. Katanya, baiklah, sekarang aku tidak akan membunuhmu, tapi besok aku akan minta kepada ayahku agar membuat perhitungan denganmu. Kau tahu, orang tuaku itu sudah mencari kawanan bangsatmu sampai 10 tahun tetapi masih belum bertemu juga. Besok kau akan melihat sifat gagah orang-orang bangsa Kazah. Supu tahu, memang keinginan utama dari ayahnya adalah membinasakan dengan tangan sendiri musuh istri dan putranya itu, maka paling benar adalah menyerahkan penyamun ini kepada ayahnya. Karena itu dia lantas kembali ke tempatnya duduk. Tantat Hian tertawa dingin. Katanya, anak Tolol, cepat rampas kembali sapu tanganmu itu. Dengan meminjamkan sapu tanganmu itu kepada tua bangka ini, maka berarti bahwa harta besar dan mustika bangsamu, bangsa Kazah, telah tutup bacotmu. Kilo Jan menyelak. Kau ngacobe lo. Apakah kau hendak mengadu kami satu dengan lain? HMM. Tetapi Tantat Hian mengbandel. Bukankah itu memang peta dari istana rahasia kobu katanya pula. Eh haha, supu, apakah kau sangka tua bangka ini adalah manusia baik-baik? Hahaha, anak Tolol. Dia justru hendak mengangkangi harta karun milik kalian. Kilo Jan seperti habis sabarnya, maka sebelah tangannya terayun, sebelah pisau belatinya menyambar ke arah ulu hati penyamun besar kepala itu. Kaki tangan Tantat Hian sedang terikat. Dia melihat datangnya serangan akan tetapi dia tidak bisa berbuat lain kecuali berkelit bersama-sama tubuhnya. Tetapi mungkin dia masih tidak dapat bebas seantaronya. Di saat dia terancam bahaya maut itu, tangan Bunsyu terayun, lantas pedang pendeknya melesat, menyambar pisau belati si empek. Maka kedua senjata beradu, terus membentur tembok di mana keduanya lantas menancap.